DPR RI mendorong pemerintah memperhatikan kualitas pendidikan dan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Ditemui jelang sidang tahunan MPR serta sidang bersama DPR dan DPD dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke-75 di gedung DPR RI Jakarta. Anggota Komisi 2 DPR RI Agung Budi Santoso menyampaikan banyak capaian selama 75 tahun kemerdekaan Indonesia, tidak terkecuali fisik dan mental. Dalam kondisi pandemi COVID-19, Agung mendorong pemerintah memperhatikan kondisi perekonomian dan pendidikan nasional yang terdampak COVID. Tentunya dari sisi ekonomi pun juga saya perhatikan. Pendidikan saya banyak mendapatkan masukan mengenai kejenuhan daripada siswa untuk belajar menggunakan daring. Ini juga tentunya harus diselesaikan juga. Anggota Komisi 3 DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, kemerdekaan Indonesia yang ke-75 ini harus menjadi momentum saling bahu-membahu dan bersatu antara semua stakeholder, baik pemerintah, DPR maupun masyarakat, untuk saling support, mencari solusi dan menekan penyebaran serta pencegahan pandemi COVID-19. Cucun menambahkan, pemerintah harus memberikan stimulus ekonomi sebagai upaya mencegah terjadinya efek domino dari dampak pandemi COVID-19. Salah satu cara adalah persatuan dan kesatuan harus dijaga, kemudian DPR dengan pemerintah akan fokus bagaimana mencari jalan terbaik, mencari satu solusi untuk percepatan baik pencegahan, penyebaran daripada COVID-19 ini maupun pemulihan ekonomi nasional. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan.